Intro Progres pembangunan lanjutan Stadion Watubela Sumber sudah mencapai 45 persen. Saat ini pelaksana tengah menggelar empati lapisan pasir yang akan menjadi dasar hamparan rumput di lapangan Stadion Watubela ini. Dengan alokasi anggaran APBD hampir 10 miliar rupiah, pemerintah Kabupaten Syirbon menargetkan kualitas yang lebih tinggi terhadap gelaran rumput, yang rencananya akan menggunakan rumput jenis Joisia Japonisa dan berstandar FIFA. Menurut PPK, pembangunan lanjutan Stadion Watubela ini seluruh progres dan tahapan pembangunan dilakukan dengan prosedur. Bahkan pasir yang digunakan untuk lapisan rumput harus mengelalui proses laboratorium guna mencari ketepatan kualitas yang diharapkan. Persentase progres di jadwal pelaksanaan sampai ke 45 persen, sampai pada tahapan pekerjaan lapangan bola di lapis keempat, penghamparan pasir. Pak, kualitas yang dicari yang seperti apa, Pak? Standarnya? Kualitas yang sudah sesuai dengan dari perdoman teknis petunjuk dari PSSI itu standar pipa ya. Berikut dengan lapisan atasnya, penentuan rumput, jenis rumput. Sementara ada tiga bagian Stadion Watubela yang saat ini tengah dibangun, yakni rumah pompa untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan, pekerjaan lapangan, serta pembangunan area atletik yang sudah memasuki tahap pemadatan eksisting dan sudah diuji oleh Laboratorium PUTR Kabupaten Cirebon. Setelah sempat mangkrak sekian tahun lamanya, pemerintah Kabupaten Cirebon mulai memberikan perhatian kepada Stadion Watubela yang rencananya akan rampung Desember mendatang. Bahkan proses pekerjaan stadion ini pun berpacu dengan waktu. Muhammad Salihin, RCTV Cirebon